Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang lagi di channel saya kali ini saya akan mengayak pasir ya ini pekerjaan saya mengayak pasir jadi pertama-tama kita harus mengeraknya kalau istilah dari kami ini namanya mengerak supaya nanti bisa kering pasirnya dekerek rata semuanya ya supaya bisa kering kalau cuaca panas bisa kering namun kalau cuaca sedang hujan ya tidak bisa kering kita pun tidak bisa mengayak kita tunggu sampai kering dan inilah setelah empat jam kemudian pasir pun sudah kering saatnya kita kumpulkan setelah pasir terkumpul barulah kita bisa mengayak kita kumpul sebanyak-banyaknya supaya hasilnya pun bisa banyak inilah pekerjaan guli kasar yang mengandalkan tenaganya untuk mendapatkan sedikit rupiah dan ini adalah ayakan manual kita jadi pasir yang terkumpul nanti akan kita ayak ini pakai karung tepung kita ayak menjadi empat bagian di pasar tadi bisa menjadi empat bagian bagian yang pertama adalah bagian yang paling lembut Mari kita lihat ini nih pasir yang paling lembut kalau kita menyebutnya abu atau debu lihat sangat lembut sekali dan yang kedua yang agak kasar ini lebih kasar dari yang tadi kita menyebutnya pasir walaupun semua adalah pasir bagian yang ketiga yang agak kasar lagi ini contohnya kita menyebutnya koral kecil dan ini yang terakhir yang keempat ini lebih kasar lagi kita menyebutnya koral kasar atau koral besar dan ini adalah sampah yang tidak bisa digunakan paling buat nimbun jalan dan setelah pasir terkumpul langsung diayak Mari kita lihat kawan kita lagi ngayak ini proses pengayakannya Oh dia malah istirahat sayang sekali kita tidak bisa melihat proses pengayakannya mungkin dia takut kamera atau mungkin aku terlihat kekandengannya nah kita lihat aja hasilnya hasil pendapatannya ini dia hasil ke ayak teman kita lihat dikarungin satu karung beratnya 50 kg dan proses selanjutnya adalah penjahitan setelah diayak pasir harus dijahit jahitnya bukan manual lagi tapi pakai mesin agar lebih rapi dan lebih cepat kalau udah dikarungin gini kayaknya orang menebaknya adalah beras banyak yang bilang ini beras padahal ini adalah pasir ya satu persatu harus dijahit setelah semua terjahit pasir pun halis harus ditumpuk ya ditumpuk seperti ini agar rajin agar kalau ada customer mau pesan pasir sudah siap ini juga bukan pekerjaan mudah butuh tenaga ekstra menumpuk pasir ini karena beratnya 50 kilogram sangat berat sekali tapi lebih berat beban hidup kita eh malah curhat ya ditumpuk satu persatu lihat kawan kita sangat kuat dan ini adalah PT pasir yang berada di kota Rabaja yaitu kota Cilegon sangat indah dekat-dekat pegunungan ya gunungnya sangat ini ya ini cara menumpuk yang kedua menumpuknya sangat jauh jadi harus dua orang kalau satu orang sangat kesulitan nah kita percepat saja videonya karena menghemat durasi hari pun sudah sore sangat jauh sekali numpuknya harus pakai arco kalau kita bilang ini kita muatin tiga karung seberat 150 kg taruh disana harus ditumpuk kembali agar tidak kehujanan dan kepanasan ini juga bukan pekerjaan yang mudah perlu tenaga yang kuat ya demikian video kali ini semoga bermanfaat like aja bila bermanfaat dan dislike aja bila tidak bermanfaat semoga kita bertemu dalam video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh